Saudara sebuah bus terlibat kecelakaan dengan truk kontainer. Kecelakaan terjadi saat bus berusaha menerobos pintu perlintasan kereta api. Kecelakaan bus dan truk kontainer ini terjadi rabu siang di pintu perlintasan kereta api Singosari, Kabupaten Malang. Selain bus dan truk kontainer, kecelakaan juga melibatkan tiga sepeda motor. Kapolsek Singosari, Kompol Ahmad Robial saat berada di lokasi kejadian menjelaskan bahwa kecelakaan ini berawal saat bus tentrem dari arah utara. Saat berada di perlintasan kereta api, bus berusaha menerobos palang pintu. Padahal saat itu sirinnya sudah berbunyi dan palang pintu sudah mulai diturunkan. Karena berusaha menerobos tersebut, bus menabrak sebuah truk kontainer dari arah berlawanan serta tiga sepeda motor yang berada di depan truk. Satu orang pengendara sepeda motor terjepit di antara bus dan truk. Tiga orang pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit. Awalnya ada, untuk orang yang ini sudah mau bunyi, jadi mobil base ini dia ngambil kanan. Mau langsung terus, jadi di saat itu ada ini, penerbangan sudah mau tutup. Dari seratan itu ada kontainer, tidak tahu ya di depannya kontainer ini ada kendaraan motor, tiga motor. Akhirnya dia nabrak ke motor ini, tiga motor ini akhirnya kecepit antara kontainer dengan bis. Ada korban berapa? Korban sementara tiga orang di bawah RSA. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan panjang di jalur Malang, Surabaya. Selain itu, karena kecelakaan berada di perlintasan kereta api, satu perjalanan kereta api Tawang Alun dari stasiun Singosari tertunda beberapa menit. Didit Pasutyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!